Intro Serba Serbi Peringatan Hari Santri Nasional Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Dr. Haji Syafruddin Badarung MPD mengawali kegiatan Hari Santri Nasional Tahun 2023 dengan memberikan penghargaan kepada para santri yang telah mengukir prestasi pada Musawaka Kiraat Rukutun di Pondok Pesantren Sunan Rajat, Kota Lamongan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Penghargaan dari Rutan Kelas 2 di Majenek kepada Pondok Pesantren Yiftahul Jihad Tande Kabupaten Majenek sebagai mitra dalam pendinaan baca tulis Al-Quran bagi warga lapas Bersama seluruh jajarannya dan keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majenek melaksanakan apel santri Ahad 22 Oktober 2023 secara hikmah di pelataran kampus Taim Majenek yang dilakukan oleh seluruh Kantor Kementerian Agama Kabupaten se-Provensi Sulawesi Barat Pondok Pesantren dan Madrasah se-Provensi Sulawesi Barat di wilayah Nyomasi-Masih Di langit yang bersahabat dan hampalan luas yang membentang lantunan ayat-ayat Al-Quran, zikir, dan solawat bergemar menggeratkan dan menggetarkan hati dalam lautan solawat Nariyah satu miliar mengetuk pintu langit dari bumi yang kita pijak, dari paku, hingga suri mana dari Saban sampai Merauke bergolora hikmah Al-Quran, solawat Nariyah, zikir, dan isti gosah di Sabtu malam 21 Oktober 2023 yang dipimpin oleh Syekh Hunal Kiram Andang Guruta Dr. Kiai Haji Ilham Soleh Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Asyariah Kiai Haji Muhammad Soleh Kabupaten Mojir Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai hari pahala Sejak ditetapkan pada tahun 2015 setiap tahunnya rutin mengelenggarakan peringatan Hari Santri Nasional dengan tema yang berbeda untuk tahun 2023 ini mengangkat tema Jihad Santri Jaya Kami Semangat jihad santri dalam menjelankan ajaran agama dan berjuang untuk kemerdekaan sangat patut kita teladan Adanya ikrat santri dan resolusi jihad yang dirancarkan dan diikuti oleh peserta apel menjadi motivasi untuk menjadi santri teladan optimis dan peduli Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mereka bergerak, memukul, menendang, menyerang, dan bertahan ala pencaksilat Pagar Nusa di CNU Kabupaten Majene. Lalu teatrikal Panyapuang di Galung Lombok Kabupaten Polmas ketika itu oleh Santri Pondok Pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga Kabupaten Majene. Semoga peringatan Hari Santri tahun ini menjadi titik awal bagi kita semua untuk lebih bersemangat dan berkontribusi positif bagi negeri, agama, dan bangsa. Sebagai santri yang berkomitmen pada jihad santri jayakan negeri. Mari kita kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional Tahun 2023, jihad santri jayakan negeri. Kami, santri dan santri wati, pondok pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga, mengucapkan Selamat Hari Santri, jihad santri jayakan negeri. Allahu Akbar, jihad santri jayakan negeri.